Halo selamat pagi teman-teman seperti yang sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya ya terkait cukup wajib hari ini kali ini saya coba ulas lagi tentang spesifikasinya ini adalah miliknya miliknya Pak Asvin dan malam nanti akan saya coba ulas seperti apa kira-kira rencananya nanti ataupun ukuran-ukurannya kira-kira seperti apa ya eh mungkin juga perlu di garis bawah ya teman-teman saya nanti akan mencoba jelaskan detail ini adalah menurut pandangan saya menurut pengetahuan yang saya punya jadi tidak bermaksud untuk menjelekkan sebuah produk ataupun menjelekkan sebuah merek ataupun mengagum-agumkan ataupun memuji-muji semua merek murni adalah pendapat saya ya jadi mohon untuk digarisbawahi dan teman-teman untuk bijaklah menyikapi apa yang saya sampaikan ini adalah murni pendapat saya oke kita coba cek ya nanti kira-kira dalamnya seperti apa sharing-sharing lagi pagi ini kebetulan saya punya eh project lagi ini unitnya punya Pak Asvin dari Malang jadi Pak Asvin ini pakai chamber GF Cannibal sebelumnya sudah sempat saya review ya untuk ruang ledaknya jadi enggak perlu saya jelaskan lebih detail Nah jadi untuk tabungnya mungkin nanti pagi yang 360 peredamnya ini adalah peredam HW100 yang impor Cina ya karena dari pengalaman saya yang impor Cina itu lebih bagus bagian dalamnya lebih tahan dengan power yang sedikit kencang Oke kita fokus ke ini aja ya ke chambernya jadi mungkin nanti saya gunakan bawaannya standarnya ini birnya kayaknya masih misumi coklat Nah sebelumnya itu adalah di sini ini adalah manometer ya teman-manometer gini karena saya menginginkan volumenya sangat maksimal besar jadi saya pindah taruh di bawah di belakang sini nah gini biar di sini nanti jadi tabung tabung tambahan ya kalau orang-orang bilang sih extension atau apa regulatornya saya gunakan regulator Cina buatan Cina ini saya jepol jadi 8 mili Hai tujuannya sih hanya untuk menambah ruang-ruang angin aja volume saja nah ini jadi untuk extensionnya Oh ya seperti ini lubangnya saya juga maksimalkan sekitar 7 mili lainnya 7 mili dan ada tempat tempat luur apa sorry pentilnya ya Oke saya pasang dulu nah kira-kira nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman Hai nah jadi pernya tetap saya pakai per bawaan jadi jangan tanya lagi pakai per-apa per-apa karena per itu menurut saya enggak terlalu pengaruh sih sama saja yang penting kombinasinya tepat antara yang dipentil sama yang di-hammer Oke nanti kira-kira jadinya seperti ini ya teman-teman Hai volume-nya sudah sangat besar sekali saya rasa dengan regulator 2000 mencapai 1050 fps itu sangat mudah ya untuk peluru James Bond karena kemarin harapannya memang seperti itulah sekitar 100 eh sorry 1050 fps-an larasnya saya siapkan dua od14 A2 sama A2s ini enggak tahu lah mana nanti yang paling bagus seperti biasa juga saya selalu gunakan adapter nah jadi nanti adapternya gini ini o-ring o-ring Hai hasilnya jadi yakin deh enggak bakalan bocor nanti hanya-hanya begini saja Hai kenapa saya lebih suka pakai adapter sebenarnya sudah pernah saya jelaskan sih di video saya ya karena di tempat saya itu agak susah bikin loading ya teman-teman karena tukang bubutnya yang bukan spesial senapan jadi agak susah makanya saya lebih pakai loading dari bawaannya paling saya amplas-amplas sedikit lah biar halus ada yang cukup menarik ya dari chamber ini selama ini teman-teman kan selalu bilang di grup-grup lah jember mantap jember bagus josh macem-macem nah saya coba menilai dari sudut pandang saya ya dari segi ilmu yang saya tahu yang saya dapat oh ya saya tunjukkan dulu ya teman-teman ini perhamernya juga bawaannya kayaknya sih juga misumi coklat ya oke saya coba pasang nah ini sudah sudah nyentol kita perhatikan ini ya saya tekan tiga putaran saja gini ya tiga putaran ya satu Hai dua enggak fokus ya dua oke kita tekan tiga putaran saja tiga putaran kita coba kokang oh ya sebentar sebentar ini saya punya kertas HVS 70 gram saya coba ini 10 cm ya panjangnya coba saya gulung kira-kira sebesar rokok teman-teman nah kita ukur kira-kira sebesar rokok iya gini lah ini memang kertasnya masih baru kira-kira seperti ini yang kebelah sebesar rokok kita coba terkokang ya oke terkokang nah ini saya pegang di ujungnya sini kira-kira ya enggak tahulah satu senti atau dua senti kita coba tembakkan ya teman-teman menggunakan ini kira-kira dia mampu untuk meledakkan Oh iya bengkok ya teman-teman Oke kita coba lagi kita balik ya ternyata trigger yang model begini ini sangat keras ya Oke saya coba seperti ini kira-kira meledak atau enggak nah ini ya teman-teman ternyata dan dia enggak tidak meledak nah itu jadi ini trigger ini sangat keras sekali sangat keras walaupun dia konstruksinya cukup rumit sih kalau menurut saya sampai ada empat step tapi kenapa dia terkeras kok enggak enggak ringan teman-teman harusnya akan ringan nah ini ya kita coba lagi hai hai ke hai 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 terang-terang jadi eh cukup keras lah ini pokoknya sangat keras mungkin kalau pernya saya tekan lagi satu putaran mungkin dia enggak akan kuat ya padahal cukup tebel ya seperti yang teman-teman pernah lihat atau mungkin ada yang sudah pernah tahu ya trigger itu kadang pakai rokok aja gini sudah bisa lepas Nah oke kita coba coba bahas Oh iya seperti yang saya sampaikan ini hanya eh sorry ini hanya pendapat pribadi saya ya tidak bermaksud untuk menghakimi ataupun menjelekkan suatu produk ini hanya sharing informasi saja ini menurut saya Oke kita coba bahas mungkin teman-teman teman-teman masih ingat dulu yang namanya sistem pengungkit itu begini ya jadi ada Hai ada tiga titik titik tumpu titik beban saya anggap bebannya disini titik beban dan titik kuasa ada lengan kuasa ada lengan beban semakin panjang lengan kuasa maka beban akan semakin ringan semakin penuhnya gitu ya Nah jadi ada perbandingan panjang lengan kuasa dan lengan bebannya disini nah kira-kira seperti itu dulu kalau saya enggak salah ingat sih sekitar saya kelas 3 SD itu tahun ya 95 lah atau 94 dulu nah coba kita bahas dari segi teknisnya nah coba kita perhatikan ya teman-teman ini adalah titik bebannya disini titik bebannya titik kuasanya adalah disini titik tumpunya adalah disini nah teman-teman bisa lihat ya perbandingan antara panjang lengan bebannya dengan lengan kuasanya itu sangat eh tidak terlalu berbeda jauh ya jadi perpanjangan lengan kuasanya itu hanya berbeda sedikit dari Hai lengan bebannya Nah seperti yang kita tadi bunyi pengukit itu kan semakin panjang lengan kuasa maka beban akan semakin ringan nah ini lengan kuasanya kan cukup pendek ya teman-teman makanya akhirnya beban yang disini ini cukup berat karena disini berat hanya cukup berpengaruh terhadap yang ini ini juga akan menjadi sangat berat nah kalau disini bebannya berat otomatis trigger ini dia nyentuhnya harus sedikit banyak karena kalau sedikit dia pasti lepas karena berat harusnya kalau menurut saya sih harusnya ini dibuat panjang jadi dia titik bebannya tetap disini mungkin ini lengan kuasanya dibuat panjang sejauh sini nah dari sini baru ditahan gini nih makanya disini akan ringan dari sini mungkin tarik lagi ke sini nah kalau menurut saya sih harusnya seperti itu tapi enggak tahu lah mungkin ini memang punya perhitungan lain cuma ini hanya sebatas analisa saja analisa saya saja nah terus yang kuningan kuningan ini kalau menurut saya ini enggak ada enggak ada gunanya ya teman-teman malah justru malah menambah berat Kenapa karena kita fokus lagi ini adalah titik tumpunya ini adalah titik kuasanya titik bebannya disini lah kalau kita perhatikan lah antara antara lengan kuasa dengan lengan bebannya itu malah lebih panjang lengan bebannya nah makanya kuningan ini kalau menurut saya justru ini akan menambah bebannya harusnya mungkin digeser jadi titik bebannya itu digeser disini nah digesernya disini ya teman-teman disini digeser digeser kesini pas mengenai ujungnya tuas yang diatasnya nah ini disini titik apa titik bebannya titik kuasanya digeser kesini nah kesini mungkin dengan seperti itu akan menjadi lebih ringan nah jadi ini ini sangat keras sekali ya teman-teman keras ini sangat keras kalau menurut saya sih nggak bisa lah diajak untuk tembakan presisi tapi nanti akan kita coba ya kira-kira solusinya seperti apa saya juga bingung ini solusinya mau diapakan tapi secara keseluruhan cember ini cukup bagus lah apalagi untuk dari segi powernya menurut saya sudah cukup bagus segi power itu maksudnya dari lihat dari volume anginnya itu tadi lah oke mungkin cukup itu dulu ya temen-temen nanti kita coba lanjut dengan tes speednya sama tes ekurasinya oke thank you selamat menikmati